Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air Yang kami cintai, yang kami banggakan Dimanapun Anda berada Alhamdulillah Acara yang bertajuk Surabaya bersolawat Sukses Kiai Haji Maduddin Usman al-Bantani Bareng bersama Sayyid Mubarak Muhammad Mesir Dan Kiai Haji Ja'far Fawusi Al-Hasani Batu Ampar Syekh Mazin Magadul Mukarrumah Al-Manggalani Yang termasuk Gus Abda Smutin Alhamdulillah hadir dan Terselenggara, sukses Ribuan orang terjubil Memadati acara Kemarin malam, tanggal 10 November 2024 Bertempatan dengan hari pahlawan Saudara-saudaraku Jadi Kalau kita cermati Acara yang bertajuk Surabaya bersolawat Ini penuh dengan Drama Yang awalnya Mau bertempat di Gedung Gelanggang Remaja Awalnya sudah Sudah diberi izin Tetapi Entah mengapa Berjalannya waktu Izinnya itu Dicabut Atau Tidak diberikan izin lagi Bentuk ini Menyita perhatian Dan menimbulkan pertanyaan Apakah ada yang Mengintervensi Apakah ada yang Mencoba Mencekal Acara Surabaya bersolawat Dan ternyata Dari penelusuran kami Muncul Acara Tandingan dari Gerombolan Kapib Dengan Pajuk yang sama Surabaya bersolawat Cuma tempatnya itu Dituguh Pahlawan Jadi begini Saudara-saudaraku Kalau kita telusuri Dengan kacamata Objektif ya Yang melakukan Tindakan Persekusi Itu Gerombolan siapa Tentu ini bukan Rahasia umum Orang yang Selama ini Mengaku sebagai Cucu Nabi Itu Mulutnya itu Ya Minta dikondisikan Antara yang kasar Dan yang kalem Ternyata Ya sama saja Mereka selalu Mendoktrin Menghasut Mukibinnya Atau jongosnya Dengan dalih Sebagai Durya Nabi Dan Kalian semua Harus patuh Taatkan gitu Seumpama Tidak Mematuhi Akan Walat Tentu Akan ditakut-takuti Seperti itu Dan Ini Ini Menjadi perhatian Kita semua Dan kami Memberikan Apresiasi Kepada Saudara-saudara kami Yang ada di Surabaya Yang Mentalnya Begitu luar biasa Sehingga Acara Tanggal 10 November 2024 Yang Bertepatan Dengan hari Pahlawan Yang seharusnya Ini menjadi Hero semangat Kita semua Meneladani Para Pejuang-pejuang Yang gugul Syahid Di 10 November Ini kenapa Harus Begini Harus ada Pencekalan Yang izinnya Awalnya itu Diterima Tapi berjalannya Waktu kok Ditolak Ini kan menjadi Perhatian khusus Perhatian Semua orang Dan Ini menunjukkan Bahwa Mereka-mereka Itu Memang sudah Menguasai Birokrasi Negara kita Ini Suatu bukti Nyata Bahwa Perilaku Mereka itu Ya seperti itu Selalu Intimidasi Mereka intinya itu Anti kritik lah Dulu kita semua Tentu tidak asing Dengan Siapa itu Sebenarnya Kabupat Dabolowi Mereka adalah Gerombulan Orang-orang Yang mengaku Sebagai cucu Nabi Dan pengakuan Mereka itu Sangat Lantang Dan Ada semacam Narasi Sehingga Orang-orang Nusantara Peribumi itu Turunan Nabi Yang ada di Indonesia itu Cuma golongan Mereka saja Seakan-akan Ada narasi Yang dibangun Seperti itu Sehingga Menyebabkan Mereka itu Anti kritik Siapa yang Berani Ngeritik Gerombolan ini Tentu Siap-siap Didatangi Rumahnya Dan akan Dipersekusi Mereka tidak Segan-segan Melakukan Persekusi Banyak sekali Loh Gege kita Gege Peribumi Yang dipersekusi Oleh mereka Sehingga Mereka Hari ini Kebablasan Diamnya Karena Mereka Menganggap Bahwa dengan Melakukan Persekusi Itu Efektif Gitu Dan Bagi yang Berfikiran Waras Tentu Ini Akan Menjadi Apa ya Menjadi Renungan Bahwa Perilaku-perilaku Menyimpang Yang ditonjolkan Mereka itu Ini membuktikan Bahwa mereka itu Bukan Nuriyah Nabi Apa Iya Nuriyah Nabi Mengajarkan Hasutan Untuk melakukan Persekusi Bahkan Tidak Segan-seganya Menyakiti Saudara-saudaranya Sama Muslim Bahkan Kami yakin Mereka itu Suatu ketika Akan Mendoktrin Para Jongusnya itu Untuk Mengalirkan Darah Suatu ketika Bisa itu Terjadi Makanya Hari ini Kita harus Sadar Saudara-saudaraku Semua Jangan Sampai Kita Termakan Hasutan Doktrin Mereka Survei Sudah Membuktikan Dengan Adanya Tesis Dari Kiajima Dutin Usman Al-Bantani Mereka Tidak Mampu Membantah Disuruh Tes DNA Mereka Berkilah Berdalih Kesana Kemari Tidak Jelas Kalau Memang Nasab Mereka Itu Soheh Valid Bisa Dipertanggungjawatan Dunyan Wa Ukrotan Seharusnya Pada Saat Ada Yang Mengkritisi Menuntut Untuk Verifikasi Tentang Keapsan Nasab Mereka Ngapain Takut Kalau Memang Emas Ngapain Takut Dicek Keasliannya Kan Begitu Berarti Indikasinya Itu Jangan Jangan Hanya Kuningan Ini Yang Harus Kita Perhatikan Dan Menjadi Bahan Renungan Kita Semua Dan Kalau Kita Cermati Mereka Mau bikin Narasi Seakan-akan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabi Lillah Gerombolan Yang Harus Divaspadai Sehingga Mereka Masif Sekali Memberikan Input Kepada Pemerintahan Kita Bahwa Ini loh Pemecah Belah Umat Dan Ini Terbukti Dengan Narasi Narasi Yang Dibangun Mereka Ya Imad Pemecah Belah Umat Ya Imad Al-Kaburi Diajak Debat Tidak Pernah Datang Padahal Faktanya Terbalik Justru Yang Al-Kaburi Golongan Mereka Loh Iya Kalau kita Terus Mulai Debat Banten Uwin Wali Songo Terus Di Banyuwangi Diundang Tapi Faktanya Mereka Tidak Datang Terus Suatu ketika Mereka Bikin Acara Sendiri Tanpa Koordinasi Tanpa Konfirmasi Nah Ini Terus Mereka Bikin Analisa Sendiri Mengisbat Nasada Sendiri Terus Bikin Buku Sendiri Golongan Mereka Sendiri Ini kan Lucu Mereka Ini Membuktikan Bahwa Mereka Itu Tau Menangnya Sendiri Antikritik Dan Ini Harus Menyadarkan Kita Semua Ayo Kita Sadar Saudara Saudaraku Semua Kita Harus Menyatukan Tegak Bahwa Bumi Pertiwi Ini Adalah Amanah Yang Di Amanahkan Kepada Kita Semua Untuk Menjaganya Relakah Kita Sejarah Kita Dibelokkan Seenak Semuanya Sendiri Relakah Kita Sebagai Warga NO Melihat Sejarah NO Dibelokkan Tidak Ada Kabib Yang Bikin NO Lah Tau-tau Ada Muncul Nama Kabib Bin Yahya Lagi Ini Lucu Ini Mereka Terus Datanya Ini Dari Mana Gitu Padahal Sejarah NO Baru Kali Ini Kita Mendengarkan Ada Nama Kabib Yang Berperan Mendirikan NO Tentu Ini Keisgalan Keisgalan Yang Membuat Kita Saudara-saudara Kita Itu Bingung Kan Kasian Ya Memang Tujuan Mereka Itu Bikin Bingung Makanya Ayo Sadar Ngapain Bingung Kita Tetapkan Bahwa NO Tidak Ada Kabib Ya Buktinya 1926 NO Berdiri Selang Dua tahun Kemudian Habib Ini Bikin Organisasi 1928 Kalau Memang Mereka Itu Pengen Berkhidmah Di NO Kenapa Tidak Gabung Menjadi Satu Membesarkan NO Berarti Apa Ada Indikasi Mereka Mau Menyaingi NO Secara Tidak Langsung Cuma Mereka Pasti Tidak Mau Mengakui Dan Mereka Selalu Bikin Narasi Bahwa Robito Ala Wiyah Hanya Mencatat Sil-silah Nasab Saja Ini Kan Lucu Nasab Yang Bagaimana Yang Dicatat Mereka Tidak Bisa Buktikan Membantah Tesis G Imat Tidak Mampu Terus Sumbernya Dari Mana Gitu Ini Kan Menimbulkan Pertanyaan Itulah Bagaimana Saudara-saudara Kami Yang Ada Di Surabaya Khususnya Ini Luar Biasa Kami Berikan Apresiasi Yang Setinggi Tingginya Mental Yang Kuat Yang Luar Biasa Dan Kami Yakinkan Bahwa Kebenaran Itu Akan Mencari Jalanya Sendiri Sehebat Apapun Rekodoyo Ya Apa Ya Trik Manuver-manuver Yang dilakukan Oleh Kabib Dobolowi Dan Jongos-jongosnya Untuk Mencekal Menghalangi Kami Kami Pastikan Tidak Akan Mampu Karena Ini Kebenaran Dan Kebenaran Akan Menjadi Penduduk Bumi Ilayau Milik Kiamat Akan Abadi Akan Tetap Lestari Sampai Besok Hari Kiamat Saudara-saudaraku Terima Kasih Tetap Ingari Harga Mati Nusan Tanah Milik Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh